Intro Guys ini ceritanya bapak lagi proses Dan ternyata ada Namanya Riki Dan tiba-tiba Riki itu bawa Ultraman action figure dari CD Toys guys Nah penasaran banget ya kira-kira seperti apa Terus terang di channel bapak Kelvin Channel itu belum pernah bahas CD Toys sama sekali untuk yang versi Ultraman serial Yang sudah pernah itu yang versi yang animation Oke ini langsung aja kita unbox ya Ini kayaknya banyak penasaran ya Kelvin Channel unboxing CD Toys untuk Ultramannya Ini karena punya Bang Riki Jadi lebih baik kayaknya Bang Riki udah yang buka ya Masih cycle ya Masih cycle Masih cycle Wah layarnya banyak ya Oke ada beberapa layar nih Tiga layar guys Ada tiga layar ya Layar yang pertama isinya Figure Ini kayaknya si device itu bisa nyala lampu ya Kalau lihat dari iklannya ya Silahkan dibuka selimutnya Wow Warnanya tuh keren banget ya Warnanya dia lebih Dove kayaknya Daripada glossy Bener ya? Ya lebih dove ya Kalau yang saya itu lebih glossy kayaknya Lebih glossy Ini apa ini? Ini magnet untuk nyalakan di bagian kepala sama di color timernya Oke Bisa dicoba ya Bang Riki gimana nih? Ini coba di suit Misalnya ini untuk magnetisnya Nyala ya Karena timernya nyala Keren ya Nyala Untuk matanya Oh nyala Udah nyala Ini karena terang jadi gak terlalu Gak terlalu belakang Ini kalau dilihat dari skillnya Dari body skillnya Dia lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi SKF Dan skalanya pun juga kayaknya dia lebih tinggi ya Di kakinya dia kelihatan dia lebih tinggi Ini selera sih sebenarnya Ultra F juga beda Ya kan? SKF juga beda Ini juga beda lagi Ini semuanya tergantung selera sebentarnya Seperti ini Terus kita dapet part apa lagi nih? Untuk tray kedua nih ada part aksesoris Dapet Satu Banyak ya? Dua Tiga Tiga Pasang tangan sama satu tangan untuk pegang Sebenarnya Dan blit Blitnya nih seperti ini Terus dapet lagi ya? Terus dapet efek untuk kosennya ini Kosen juga dapet Keren nih ya kosennya Dia langsung nempel di tangan nih Langsung nempel di tangan Nanti dibanti di wirisnya ini Iya Terus dapet alat perubahannya Kinggo Wah ini yang keren nih guys Dapet alat hands-in yang versi kecil Bisa ditugang pastinya ya Terus untuk yang apa lagi? Ini kita dapet Ini dapet base nya untuk nanti Ketika di Kosennya dipasang Dibuat untuk Nyangganya seperti ini Oke Itu yang layar kedua Layar ketiga Yang teri ketiga Oh khusus untuk Stand base Stand base Sekaligus Stand base nya kayak gini Ada Suburaya Production Ini memang kayak official Original Suburaya Stand license Suburaya Terus kita dapet manualnya ini Buku kerpaan Ini manual untuk lebih ke Cara tutorial ganti baterai nya Dan yang keren ini dapet baterai nya Ya dapet Wow Jadi di kepala sama di dadanya sudah ada Sama di dadanya sudah ada Dapat bonus lagi Sama di dadanya sudah dikasih cadangan Oke kita coba artikulasinya ya Boleh dicoba nih ya Ya Plastiknya dibuka aja gak Kalau patah gak ada asuransi Ini tangannya enak loh Sampai maksimal nih Maksimal Kakinya juga Wuh lebih maksimal dari SHF nih kayaknya Lebih maksimal Maksimal ya Cuma dia kesannya memang kakinya Lebih panjang daripada SHF Tapi itu balik ke selera Ini digerakinnya juga enak ya Seperti ada gear nya Tek Ada tek nya gitu ya Ada kerasa tek 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 Kayak ada gear nya Ya ini artikulasinya juga bagus nih Kayaknya SHF nih sampe segini ya Iya Gak terlalu Jadi sangat worth sih Cuma dia bedanya ini Kalau SHF dia lebih Bisa solid disini Ini kalau ketarik dikit Dia lubang ya Ultra F Ya bedanya cuma disitu Oke Kayaknya itu aja ya Ini lama-lama Patah sebelum dimainin sama yang punya Ada satu lagi Apa lagi Mungkin kekurangannya kalau disini Karena baterai nya Sesuai manualnya Baterai nya ada di kepala Sama di leher Jadi leher nya tuh gak terlalu banyak artikulasi Oh gak maksimal ya Nah Tapi selain itu bebas Seperti ini contohnya Ini saya buat tipus Bisa Oh bisa Biasanya nganjel Sama ini ya SHF tuh ganjel Terus ada butterfly joint Oh Jadi beneran Kalau disini Kekurangannya sama SHF Cuma di kepala aja Sisanya aman Oke banget ya Apalagi skalanya dia lebih tinggi Daripada SHF Harganya juga Separohnya SHF Eh SHF Separohnya SHF Oke gimana nih Para pecinta bandai SHF Setelah muncul CD Toys Oke gitu aja ya Review singkat Untuk Ultraman Trigger yang dari CD Toys Terima kasih Sari kata Jangan lupa Lupa Tidak 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 sub indo by broth3rmax